Pemirsa berpartisipasi dalam kegiatan pawai pembangunan yang dikelar pemerintah Provinsi Jambi. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi tampil dengan mobil hias dan mememerkam produk-produk unggulan binaan Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi pada Sabtu 18 Agustus 2023 lalu. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi melalui bidang pemberdayaan usaha kecil mengikuti pawai pembangunan yang dikelar pemerintah Provinsi Jambi pada Sabtu pagi dengan mengusung tema Transformasi Kooperasi dan UKM, Masa Depan Digitalisasi dan Hilirisasi, Kooperasi dan UMKM menuju Jambi Mantap. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat mendukung program Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia serta mendukung program Gubernur Jambi dalam meningkatkan produksi dan kualitas STM UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi telah mengikuti gelar produk berupa mobil hias di mana Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi menampilkan produk-produk penggulan binaan provinsi dengan mengusung tema Transformasi Kooperasi dan UMKM Masa Depan. Digitalisasi dan Hilirisasi Kooperasi dan UMKM menuju Jambi Mantap. Konsep pelaminan pernikahan adat Jambi dengan kegiatan kami berharap dapat mendukung program Kementerian Kooperasi dan UKM serta mendukung program Gubernur Jambi dalam meningkatkan produksi dan kualitas STM UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Dengan mengendarai mobil hias pelaminan adat Jambi lengkap dengan sepasang pengantin yang menggunakan pakaian adat Jambi serta aksesorisnya, sukses mencuri perhatian masyarakat yang menyaksikan pawet tersebut. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang ingin berfoto dengan pengantin dan mobil hias. Selain itu juga mobil hias bernomor urut 33 tersebut memamerkan produk-produk unggulan binaan Dinas Kooperasi berupa kerajinan tangan dan olahan cemilan seperti tas anyaman dari daun pandan, sendel anyaman, piring rotan, snek kripik bawang, dan lainnya. Memulai start dari depan hotel ceria Jambi, mobil hias beserta staff berjalan menyusuri jalan Husni Tamri menuju kawasan Tanggorajo, Ancol Jambi. Sesekali terlihat para staff dan juga pengantin melempar senyum dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang datang menyaksikan pawet yang dikelar setiap tahun tersebut. Usai sampai di garis finis, rombongan mobil hias Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi disambut oleh Gubernur Jambel Haris. Dan yang menarik perhatian, para staff memberikan bingkisan kepada Gubernur Al-Haris beserta istri serta kepada sebagian masyarakat. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.